Gula tebu tersusun atas senyawa sukrosa dengan rumus kimia yaitu C12H22O11 yang memberikan rasa manis. Jumlah atom hidrogen dan oksigen yang terdapat dalam 3 molekul sukrosa adalah Terlebih dahulu kita harus mengetahui mengenai materi, jadi materi itu merupakan keseluruhan dari sebuah benda yang memiliki kandungan masa, volume, dan dapat menempati ruang, serta keberadaannya terdapat di alam semesta. Untuk klasifikasi materi dibedakan menjadi dua, diantaranya yaitu yang pertama adalah zat tunggal, kemudian yang kedua adalah zat campuran. Untuk zat tunggal dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu unsur dan senyawa. Sedangkan zat campuran berdasarkan zat penyusunnya dibedakan menjadi dua, yaitu zat campuran homogen dan yang kedua zat campuran heterogen. Dan untuk gula yang tersusun atas senyawa sukrosa ini termasuk ke dalam zat tunggal, tepatnya yaitu termasuk ke dalam golongan senyawa. Dan senyawa ini tersusun atas dua atau lebih unsur yang berbeda. Rumus kimia senyawa sukrosa yaitu C12H22O11, yang berarti tersusun dari 12 atom C, 22 atom H, dan 11 atom O. Sehingga, apabila yang ditanyakan adalah bagaimana jumlah atom hidrogen dan oksigen yang terdapat dalam tiga molekul sukrosa. Maka, masing-masing jumlah atom ini dikalikan tiga. Sehingga, hasilnya yaitu 36 atom C, kemudian 66 atom H, dan 33 atom O. Jadi, berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa jumlah atom hidrogen dan oksigen yang terdapat dalam tiga molekul sukrosa yaitu 66 atom hidrogen dan 33 atom oksigen. Terima kasih telah menonton!